Halo guys, ketemu lagi sama gue Mario Kacang, tadi bangun tidur istri gue bilang ada kiriman nih gitu, dari mana lagi kalau bukan dari Hoops Point, jadi hari ini kita mau unboxing sneakers baru, stay tuned. Oke ini dia boxnya, dari boxnya Air Jordan 1 pasti, oke size gue 7.5, 555, 088, 126, gak usah lama-lama langsung kita buka aja, High OG berarti ya. Bang, Jordan 1, Light Smoke Grey, quick look sneakersnya, sebelum kita bahas materialnya, ini kita pakai face yang satu lagi, so here it is, Air Jordan 1, Light Smoke Grey. Oke, sekilas mengingatkan sama Union ya, kolaborasi Jordan 1 sama Union LA, karena ada beda colorway di bagian necknya, cuma kalau Union bahkan dia kayak cutting 2 shoes gitu, 2 shoes jadi 1 ya, itu yang Storm Blue sama Black Toe waktu itu kan, dan kebalikannya gitu. Kalau ini otomatis hanya, kayak beda colorway aja ya, di bagian neck gitu, karena selebihnya kayak satu sepatu Jordan 1 biasa yang utuh ya. Oke, kita mulai dari bagian abu-abunya ini, Smoke Grey-nya, ini dari bahan sweat, yang oke menurut gue, kualitasnya oke, dan harus hati-hati pastinya ini, kalau basah, mungkin akan lebih cepat keras ya, kalau basah kena panas, basah kena panas gitu. Jadi mungkin harus lebih hati-hati dipakainya, lalu sweat-nya juga ada di bagian swoosh, ini gue deketin ya, swoosh-nya juga dari bahan sweat, berwarna hitam. Sedangkan untuk mid-section ini, dari tumbled leather, oke, dari bahan tumbled leather. Begitu juga di neck yang warna Varsity Red ini, dari tumbled leather dengan Jordan Wings berwarna hitam. Tapi di bagian bawahnya ini dari sweat lagi, sweat lagi berwarna hitam, bagus tapi ini, empuk banget, nice. Sekarang kita ke toe box, toe box-nya berwarna putih, oke, gue keluarin dulu syutrinya. Toe box-nya berwarna putih, dengan bahan tumbled leather juga, lumayan empuk ya. Ya, kualitasnya sih, oke lah, berasa agak-agak berasa sih sintetiknya ya. Lalu came with black laces, tadi kita sudah lihat, extra laces-nya berwarna white. Lalu nylon tang-nya berwarna putih, dengan logo Nike Air berwarna hitam dan merah ya. Dan ada tulisan di belakangnya, jadi seperti rilisan OG yang lama. Insole berwarna hitam, dengan Nike Air berwarna merah. Midsole-nya berwarna putih, ini benar-benar putih. Jadi akan matching dengan tali yang juga berwarna putih. Dan outsole berwarna hitam, jadi akan gampang dibersihin ini. Nah, ini kontras banget nih, bagian ininya gampang kotor. Bagian sweat-sweat-nya, tapi bagian outsole-nya gampang dibersihin. Oke, overall, rilisan yang oke. Apakah wajib punya? Ya mungkin enggak ya, enggak harus juga. Karena tahun ini sudah beberapa kali rilisan OG, dan gue masih lebih suka Court Purple 2. So far, rilisan OG tahun ini. Kita enggak tahu nanti sampai akhir tahun, apakah akan ada yang lebih menarik hati gue lagi. Tapi itu personal ya. So, kalau gue boleh kasih nilai, untuk sneakers ini, dari 1 sampai 10, gue kasih nilai 7,5. 7,5 karena colorway-nya unik, belum pernah ada. Materialnya oke, sweat. Dan sweat-nya juga bagus. Dipadu dengan thumbnail-nya dulu, jadi ada beberapa material di sepatu ini. Enggak ada history. Jadi, 7,5 kayaknya fair. Retail price untuk sneakers ini, 170 USD kalau di Hoops Point. Ada bundling yang harus kalian bayarkan juga sebesar 369 ribu rupiah. Banyak pairs yang beredar. Jadi, kemungkinan menang besar, dan semoga kalian semua di sana juga bisa menang dan punya sneakers ini. Oke, enggak usah lama-lama lagi. Sekarang gue akan leasing sneakers ini dengan hitam dan yang putih. Lalu, gue akan on-fit supaya kalian bisa lihat seperti apa penampakannya kalau dipakai. Let's go! Terima kasih telah menonton! Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton! Jangan lupa di-like, di-kasih komen, lalu di-subscribe channel-nya, dan di-share ke teman-teman. Gue akan share video-video lagi setelah ini. Dan mungkin nggak cuma Erdogan One, Erdogan One lain juga akan coba gue review. Jadi, ditunggu aja pokoknya. Sampai ketemu lagi, gue Mario Kacang. Bye! Sub indo by broth3rmax